Intro Tragedi Mei 98 meninggalkan trauma mendalam Para korban menginginkan keadilan Kok sampai udah 23 tahun gak bisa sih dicari Masa gak ketemu benang merahnya gitu kan Padahal kita kan bukan Cina, kita warga negara Indonesia Hanya kita keturunan suku Tiongkwa Dan salah kami apa sih harus diusir Biarpun sudah berlalu 23 tahun gitu ya Tapi itu masih sangat berpengaruh Kita cari siapa pelakunya Keluarga ingin kepastian nasib Ucok Yang menurut Komnas HAM menjadi korban pelanggaran HAM berat Terpenting buat kami sebenarnya saat ini adalah Pemerintah melakukan pencarian ini Meskipun nantinya Karena artinya kan udah meninggal Kan pasti pertanyaan siapa yang membuat meninggalkan gitu Maria Katarina Sumarsi punya harapan yang sama Supaya pemerintah mengusut aktor utama Di balik tewasnya Bernardinus Realino Norma Irawan putranya Wawan biasa disapa Jadi korban pelanggaran HAM berat Wawan tewas karena peluru menghujam jantungnya Pada tragedi Semanggi 1 November 98 Wawan meninggal dunia Karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI Ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat Sumarsi jadi satu penggagas aksi diam kamisan Aksi yang digelar untuk menuntut tanggung jawab negara Dalam menuntaskan kasus HAM berat di Indonesia Dia bahkan sudah bertemu Presiden Joko Widodo Tuntutan kami warga korban itu kan adalah keadilan ya Keadilan yang substansial Artinya keadilan ya sesuai dengan hukum yang berlaku Meski sudah menggelar 677 aksi kamisan sejak 2007 Sampai saat ini Tidak ada satupun tuntutan mereka yang dikabulkan pemerintah Tapi hal itu tidak membuat ibu berusia 68 tahun ini gentar Sekecil apapun kami selalu memelihara harapan Kekecewaan demi kekecewaan Jangan kemudian mematahkan semangat Merangkum lini masa pengungkapan peristiwa tragedi 98 oleh Litbang Kompas Sejak 98, pemerintah berupaya mengusut kasus tragedi kemanusiaan ini Tapi hasil final yang dinanti korban maupun keluarga korban masih nihil Terbaru pada tahun 2021 Pemerintah membahas membentukan unit kerja Presiden Untuk penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat Melalui mekanisme non-judisial Pemerintah tidak ikut cawe-cawe terhadap apa yang dilakukan Proses penyelidikan dan penyidikan Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Dugaan pelanggaran hajiz manusia yang berat itu Melalui mekanisme non-judisial Tapi pementukan unit kerja Presiden mendapat kritik tajam Tidak ada transparansi juga ke publik Intinya apapun tim yang dibentuk Kita melihat tidak ada kerjanya Terkait dengan penyelesaian kasus Kenapa harus ditolak? Karena mengarah kepada melanggengkan impunitas Dan akan menjadi alasan bagi aparat penegak hukum Untuk tidak bekerja menjalankan tugas dan kewajitannya Ditambah, rancangan peraturan Presiden disusun dengan tidak transparan Kalau memang ini dibuat untuk pemangku kepentingan yang adalah korban Berarti kan pemangku kepentingan harus diajakin ngobrol Harus diajakin menyusun dras ini sejak dari awal Tapi yang jadi pemangku kepentingan yaitu korban sendiri Tidak ada diajakin untuk ngobrol terkait dengan penyusunan dras-dras ini Dihawatirkan unit kerja hanya berfokus pada pemulihan korban Sehingga menutup pentingnya pengungkapan dan penegakan hukum Terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia Pengakuan dan penanganan-penanganan non-judisial Itu akan sulit kalau tanpa ada urusan yudisialnya dulu Karena cenderungnya menjadi ya akhirnya seperti dibayar lah secara ekonomi Seakan-akan urusan nyawa itu jadi urusan ekonomi Dengan pemerintah memberikan bantuan ekonomi sudah kasus itu selesai Namun ketua tim terpadu penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat Yang juga Dirjen Ham Kemenkumham menilai Cara non-judisial tak berarti pemerintah melupakan penyelesaian hukum Kami tim atau nanti kalau disahkan oleh presiden Tidak mengkait-kaitkan dengan upaya yudisial Kalau sudah diselesaikan secara non-judisial Persoalan yudisial mau jalan terus Itu adalah kewenangannya Komnas HAM berserta kejaksaan agung Selain pengakuan secara resmi bahwa negara sudah melakukan pelanggaran hambrat pada masa lalu Negara juga didesak untuk memulihkan martabat korban dan keluarganya Rehabilitasi nama baik, ngomongin rehabilitasi hak pensiun Untuk para korban yang kemudian kehilangan hak pensiun Rehabilitasi medis, ada psikososial, ada permintaan maaf dari negara secara resmi Ada juga pelurusan sejarah Ini adalah pengungkapan kebenaran Korban tragedi 98 sudah menanti lama keadilan atas penuntasan kasus pelanggaran hambrat Dan negara punya tanggung jawab menghadirkannya Pengungkapan kebenaran ini kan bicara soal siapa yang membuat kebijakan di belakang meja Maupun juga siapa yang kemudian menjalankan perintah-perintah itu di lapangan yang berhadapan-hadapan langsung dengan massa Dengan orang-orang maupun juga dengan perusuh maupun penjara Itu yang saya kira secara sederhana pengungkapan kebenarannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!